Es potong, es potong, es potong, bar-bar Bikinnya cuma dua bahan kakak Dibuat ide jualan, bisa juga nih kak Di tempat kakak ada gak yang jualan es potong kayak gini? Kalau dijual berapaan nih harganya? Wah, lihat nih, enak banget kan? Seremba coklat, kakak paling suka yang mana nih? Bikinnya simpel loh kak Aku pake aneka jajanan gitu deh Terus dirembukin dulu ya Nah, untuk susunya campurin susu bubuk Tuangin air deh, aduk Tinggal tuangin aja kakak Ke masing-masing jajanan ya Kasih tusuk kakak Nunggu tiga jam, baru udah jadi kakak Wah, pasti enak nih Milik krepes kak, aku udah follow kak Aku sering banget ngikutin resep kak Everita lho Lep, 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 makasih ya Oke kakak, bikin yuk milik krepes Oreo Blackpink Super lembut Ah, dapet terus Blackpink nih Ini Oreo Blackpink kak, dibisain isinya ya Halusin deh, aduk Di wadah lain, jepelokin 2 telur Tambahin gula, aduk Sampai berbusa kakak Masukin biskuitnya, terigu, air, aduk Aku mau tambahin sedikit pewarna ya Biar cantik ya kak Jangan lupa disaring juga Kita pelan olesin sedikit minyak kakak Dan tuang-tuang-tuang Sampai matang ya Plung-plung, tunggu dingin dulu kakak Caranya tadi, campurin kental manis Aduk, tambahin whipped cream ya Air es, aduk Sampai kayak gini kakak Wah, lebut banget nih Nah, tinggal tata-tata ya kak Oles tumpu Oles tumpu gitu dong Diulang beberapa kali ya kak Sampai habis ya lapisannya Terus tinggal kita hias lagi deh Biar makin cantik Siapa mau nih? Jajan SD yang viral nih Hayo, siapa yang waktu sekolah Pernah cobain es jeli ini? Biasanya aku kalau pulang sekolah Selalu beli ini Terus aku minumnya di rumah Soalnya nunggu es batunya cair Wah, biar ada airnya Ada yang sama nggak? Kalau kakak gimana? Aku beli 5 ribu Dapet banyak, lo Kalau di tempat kakak harganya berapa nih? Kasih tau yuk Bikinnya aku dari nasi, lo Pertama, halusinasi Terus aku pakai puding susu coklat Masukin dong, tambahin air Aduk, saring kakak Panasin di atas tampar Sampai mendidih Aduk Baru deh cetak-cetak ya Pakai bulat-bulat Tunggu padat dulu kakak Biar jadi bunda Dan keluarin deh Halo kak, coba buat kue bolu simple dong Iya, ini ya Kue bolu simple Nggak pakai oven, nggak pakai mixer Super lembut Pertama, ceplokin telur Gula SP Aduk Dengan kekuatan super Wow, lembut nih kak Baru deh Masukin terigu Maizena Aduk Tambahin minyak Aduk Bagi adoran dada Tambahin warna ya Warnanya serba biru Siapin wadah yang udah diolesi plastik dan minyak Tuang-tuang-tuang Warna biru tuang Kukus selama 8 menit kakak Kalau udah Tuang-tuang-tuang Warna biru muda Kukus lagi deh Dan tuang-tuang-tuang Warna putih Tunggu 8 menit Jadi deh Wow Oreo brownies cup Super lumer Super lembut browniesnya Aku suka Aku suka Aku suka Ini oreonya Dikeplok-keplokin dulu kakak Plung Keplokin 2 telur Aduk Sampai berbusa kakak Serrrr Tambahin jus kental manis Aduk Tambahin minyak Aduk Sampai kayak gini kakak Dan tuangin cup kecil-kecil ya kak Setengah aja isinya Wah Jadi banyak Kukus selama 15 menit Api sedang kakak Nah Kalau udah Angkat deh browniesnya Selangnya kita pake pop es aneka rasa Tinggal ditambahin air angut Aduk Enak kan Ah bikin kerepes Iya kakak Ini kerepes murah Meriah Namanya leker pisang dari nasi Wah Bikinnya pake wajan loh kak Bisa buat ide jualan Dijual seribuan Serunya ini loh kak Mama halusinasi Gula Telur Terigu Air Aduk Sering kakak Tambahin bahan-bahan lain ya Aduk Kasih vanila Biar wangi Aduk Nah sebelum itu Siapin meses yang dicampur gula Aduk Wajannya Tunggu panas dulu ya kak Terus diolesin sedikit Banget margarin Jangan banyak-banyak kakak Dan Tuang-tuang Terus irisin pisang ya kak Tunggu sampai kecoklatan pinggirnya Terus tambahin meses gula Dan kental manis Lipet-lipet kakak Wah Udah jadi Brownies cup Oreo Isi coklat Cuma tiga bahan Super simbel Gak pake oven Gak pake mixer Gak pake tepung Gak pake gula Gak pake telur Hmm Enak banget loh kak Masaknya pake stand cookware Aku punya Oreo Masukin semua kakak Hancurin deh Aduk Gak usah halus-halus ya Terus masukin susu cair Aduk Tercampur rata kakak Masukin cup-cup Kayak gini ya kak Kasih coklat batang Dan tutup lagi kakak Kukus deh Aku kukusnya Pake platinum pressure wok Dari stand cookware Multifungsi nih Bisa untuk presto Ataupun kukus Dengan proses pemasakan 30% Lebih cepat Apalagi untuk daging Bisa lebih empuk loh Berlapis granit Jerman Anti gores Anti lengket Rekomen buat punya nih kak Samaan nih Angkat deh Tunggu agak dingin dulu ya Dan keluarin dari cup-cup Wah Biar makin cantik Taburin gula halus kakak Wah Enak Gak punya mixer Gak punya kulkas Gak punya oven kak Wah Udah yuk Bikin ini aja Super-super simple Dim sumber rumahan Bisa buat ide jualan Dikatin sekolah 10.000 isi 4 lho kak Ini dim sumisi ayam ya Wah Daging banget lho kak Di tempat kakak Dim sumberapaan nih Kasih tau yuk Pertama Halusin daging ayam Kasih bawang goreng Aduh Plung Tambahin wortel Dan bawang Ini sesuai selera ya kak Kalau kakak gak mau Ditambahin wortel Juga boleh Aduh Tinggal dipentuk-bentuk Kayak gini kakak Bisa juga pake kubis ya Yang udah dikukus Tinggal dikukus aja ya kak Disini aku pake Platinum Pressure Walk Dari stand kukuer Bisa untuk kukusan Terus juga bisa lho Untuk presto Berlapis gerani Jerman Untuk pemasakan 30% lebih cepat Matang lho kak Dan empuk Tuh kan Udah matang deh